Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Gateral Palapan Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Di video kali ini Aku mau berbagi cara Membuat female yang baru selesai dikawinkan Bisa menjadi full telur kembali Dalam waktu 2 minggu Coba kita lihat setelah Telur Yang pastinya telurnya Berkurang Yang ini kurang Lampak Coba yang ini Nah disini nampak teman-teman Itu udah gak ada kuning-kuningnya lagi Atau Mungkin tinggal sedikit aja Telur di dalam perutnya Nah yang ini lebih jelas Lebih jelas Kalau telurnya udah Kalau aku lihat udah gak ada Nah setelah ditempatkan di wadah seperti ini Female ini akan aku kasih pakan cacing darah Karena di tempat aku lebih Mudah mendapatkan cacing darah Dibandingkan mendapatkan jentik nyamuk Jadi pakai itu aja agar bisa makan setiap hari Terus ini akan aku ganti air setiap hari Selesai Female ini makan Airnya langsung Aku ganti Karena apa? Karena Dari pengalaman Setelah diganti air Dengan kondisi air yang baru Maka si ikan itu akan lebih Sering mengeluarkan kotoran Jadi Kotoran yang lama terendap di dalam perut Itu akan dibuang Terus diganti dengan makanan yang baru Terus makanan yang baru itu akan membentuk telur Jadi Kalau Lebih sering membuang kotoran Maka telur-telur baru akan lebih cepat terbentuk Karena Sekarang aku lagi gak ada cacing darah Nanti malam baru aku cari Jadi besok aja aku kasih makan Dan ganti airnya Oke sekarang udah 2 minggu perawatan Betinanya Sekarang waktunya Aku akan mengawinkan kembali Betina-betina ini Dan Sekarang sudah menjadi full telur lagi Setelah kita rawat Nah itu teman-teman Nampak Di perutnya sudah Full telur kembali Nah ini lebih nampak jelas Ini juga sama Sudah full telur Nah itu Jelas sekali Sudah dipenuhi telur kembali Sekarang sudah siap untuk dikawinkan kembali Nah jadi begitu teman-teman Cara aku Merawat betina Setelah dikawinkan Agar menjadi full telur kembali Dalam waktu 2 minggu Mungkin itu aja yang bisa Aku bagikan di video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton